Ruang basement terlihat ramai selasa pagi Sebanyak 170 anak disunat masal oleh break PLN Batam Mereka berasal dari yayasan Panti Asuhan Dan yatim piatu serta warga kurang mampu yang ada di kota Batam Kegiatan sosial ini dilakukan bersemena dengan hari jadi PLN Batam yang ke-16 tahun Selain itu, sekaligus merayakan hari listrik nasional yang ke-71 tahun Head of General Affairs Department break PLN Batam Sekaligus Ketua Panitia Hood break PLN Batam, Samsul Bahri mengatakan Kegiatan sunatan masal ini adalah yang ke-5 yang digelar PLN Batam Selain berdampak pada aspek sosial, break PLN Batam juga menerapkan aspek agama Kegiatan kita sebenarnya sama saja dengan kegiatan tahun-tahun sebelumnya Namun karena kondisi kita seperti ini Kegiatan kita tahun ini ada yang kita kurangi yang sifatnya internal Kalau untuk acara hari ini, kegiatan kita adalah di tanan masal dan donor darah Donor darah kita lakukan di Keprimol Kalau di tanan masal kita lakukan di kantor kita Dan Alhamdulillah untuk peserta tahun ini mencapai 170 orang Itu terdiri dari anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yatim pihak itu Dan anak-anak yang di pulau-pulau Ya sunatan masal ini kan sebenarnya kita lakukan itu karena PLN Batam ini, break PLN Batam ini Keberadaannya itu kan untuk masyarakat, memberikan perayaan masyarakat Nah kita walaupun suatu perusahaan, kita juga memikirkan ke masyarakat Nah kita pikir mungkin dengan hitanan ini adalah satu langkah yang lebih menyentuh kepada masyarakat Yang bisa kita berikan gitu loh, yang bisa diberikan oleh PLN kepada masyarakat Mungkin dengan cara hitanan ini yang kita pikirkan saat ini Harapan kita ke depan semoga break PLN Batam tetap eksis, tetap maju, tetap jaya, tetap surplus Agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bisa lebih besar lagi, lebih meriah lagi Untuk masyarakat sendiri sih, untuk masyarakat Batam sendiri Seorang peserta sunatan masal, Muhammad Sal Sabila menangis usai disunat Padahal ia mengaku tidak takut sebelum disunat Iya, tadi pas takut-takut gimana tadi? Pas datangnya sih gak takut, tapi gara-gara pas disuntinya itu Rasa sakit? Adik ngeliat pak apa, ada pisau atau buntur gitu ya? Enggak, tadi pas disunat, tutup muka atau enggak? Tutup muka Ada sama lainnya nih, itu juga menyalur enggak? Iya Iya, kelas berapa tadi? Plus lima Sementara itu, orang tua Muhammad Sal Sabila Abdul Kasim mengaku Sangat berterima kasih kepada beraih PLN Batam Pasalnya, untuk menggiatan anaknya, Abdul Kasim mengaku tidak mampu Kami karena ketidakmampuan itu loh mbak Dengan adanya kami ini, kami masih berterima kasih Soalnya kalau mau sunat yang biasa-biasanya itu 1 jutaan lebih Di pancur pelabuhan Ada yang tetangga ngasih tahu bahwa ada sunat masal Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih lah Mudah-mudahan Usahanya lancar dan resikinya bertambah Yang mengadakan ini, gitu aja mbak Selain disunat gratis, 170 anak tersebut juga mendapat bingkisan berupa sarung Peci, tas kolah, dan uang tunai Untuk menghibur peserta suratan masal Panitia penyelenggara menayangkan film-film kartun Untuk menghilangkan kejunuhan dan rasa takut anak-anak yang disunat Menurut EKDV, Muhammad Rozi kelas 7 menginformasikan